Intro Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Nana Sujana memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi di halaman Mapolda Sulawesi Selatan Barang bukti ini merupakan tangkapan dari para tersangka Para tersangka dan barang bukti ini diamankan dari sejumlah jajaran polda dan polres di Sulawesi Selatan Tim res narkoba Polda Sulawesi Selatan mengamankan 3 kg sabu Polres Tabus Makassar mengamankan 7 kg sabu Polres Parepare mengamankan 11 kg sabu serta Polres Pindrang mengamankan 3 kg sabu Barang bukti narkoba ini adalah ini bisa katakan merupakan wujud komitmen poli khususnya polda selawesi Selatan dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan hal ini tentunya merupakan PR juga bagi saya selaku polda dan kita memang merasakan bahwa terkait dengan masalah penyalakunan dan meredakan gelap narkoba ini tentunya menjadi ancaman serius khususnya bagi generasi muda yang dapat merusak gelap dan anak bangsa khususnya di Sulawesi Selatan ini dari total tangkapan tersebut polisi memusnahkan barang bukti sabu sebanyak 24 kg pil ekstasi 514 butir ganja 2 kg dan obat daftar G sebanyak 21.000 butir dengan kejadian ini kapal daftar Sulawesi Selatan menyebut Sulawesi Selatan darurat narkoba dengan jumlah 1.252 kasus dan 1.500 tersangka pada tahun 2022 Ilham Syam, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan Terima kasih telah menonton!